Dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan. Ini penting. Kita telah menyiapkan sementara ini dua lokasi, yaitu di Kalimantan Tengah, kemudian di Sumatera Utara, di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, kemudian di Sumatera Utara, di Kabupaten Bumbang Hasundutan. Ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu, meskipun juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain, yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan. Tetapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua, ini betul-betul sudah bisa berjalan. Yang kedua, mengenai perumusan rencana induk pelaksanaan food estate, perumusan master plan. Ini juga penting sekali sehingga keseluruhan dari berbagai aspek itu bisa dilihat dan bisa segera diselesaikan. Baik untuk yang di daerah irigasi di Kalimantan Tengah, seluas 148 ribu hektare, ini yang dipakai untuk tanam padi, dan juga yang lahan yang di luar non-irigasi, seluas 622 ribu hektare, yang ini akan dikembangkan untuk tanaman singkong, jagung, dan lain-lainnya, serta peternakan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur pendukung, akses jalan yang juga ini segera dikerjakan di lapangan. Sehingga nantinya kita harapkan berbagai alat mesin pertanian modern yang besar-besar ini tidak mengalami kesulitan apabila ingin masuk ke lapangan. Yang terakhir, saya minta pengembangan food estate ini betul-betul sekali lagi dikalkulasi secara matang mengenai siapa yang akan mengulang kejelasannya tanaman apa yang akan dikembangkan betul-betul lewat data sains lapangan, sehingga benar-benar tanaman yang ingin kita tanam itu betul-betul sesuai. Kemudian teknologi apa yang akan dipergunakan, dan yang terakhir mengenai masalah pembiayaan. Sehingga modal bisnis ini nanti, kalau sudah benar modal bisnis ini akan kita gunakan di lokasi untuk provinsi-provinsi yang lainnya.